Maju bersama, hebat semua, gemilang masa depan Maju bersama, hebat semua, gemilang Jawa Timur Seorang desainer grafis itu menyampaikan pesan memencahkan masalah Tapi kalau seniman itu adalah membuat sebuah kar karya Dan karyanya itu pasti kan ada abstrak dan lain sebagainya Dan gak semua orang awam itu tahu tentang karya tersebut Dan ini tidak melulu tentang desain logo Semuanya yang menyangkut tentang desain itu menyampaikan sebuah pesan Nah ini kita masuk ke delapan dasar Ini yang paling dasar sekali di desain Sebenarnya ada 16, ada berapa Tak ringkesuai, benak, sekiranya yang buat kita mudah mengerti Terus itu yang paling penting di dalam desain itu apa saja Ini ada delapan Yaitu ada ruang atau space, ada balance, ada hierarki Ada shape dan juga lain ada color, ada tipografi, tekstur dan branding Jadi sebuah desain itu harus memberikan mata untuk beristirahat Coba sama yang bandingkan desain flyer dengan jurnal Beda atau sama Desain flyer promosi kebab jumbo Dengan jurnal itu pasti akan beda Kalau jurnal itu kan pasti akan banyak tulisannya karena kebutuhannya seperti itu Tapi kalau yang desain flyer jumbo itu pasti akan dilihat di jalanan Di sosmed dan lain sebagainya Dan kita lihatnya itu tidak bisa fokus Pasti hanya sekilas Dan maka dari itu kita harus menonjolkan hal-hal yang penting Seperti nanti disitu ada produknya, ada logonya, ada tagline-nya Ada jenis kebabnya, rasanya Dan yang terpenting ada promo atau tidak Seperti itu Ini contoh redesign logo dan juga brand identity Yang pernah tim saya kerjakan di sebuah IDLC Ini kayak platform notaris Platform latihan untuk menjadi seorang lawyer di Jakarta Kita menggarap rebranding dari logo lama ke logo yang baru Nah ini yang masuk saya space Jadi kita hanya mengasihkan logo, tagline Dan juga nanti ada kayak semacam ini dari orangnya Biasanya ada description, ada copy dan lain sebagainya Dan juga ada asetnya disini Dan ini style-nya itu semuanya itu konsisten Jadi kita menggunakan sebuah shape yang sekiranya itu sama dengan logonya Kita ambil dari tekstur itu yang paling penting seperti itu Ini adalah salah satu hal yang paling penting juga yaitu balance di sebuah desain Seperti itu Keseimbangan merupakan salah satu poin penting keberhasilan sebuah desain Semua orang menyukai kenyamanan atau tidak timpang Terhadap mereka apa yang lihat kesimbangan dan lain sebagainya Visual element dari bobot tipografi dan juga image atau fotonya Objeknya dan lain sebagainya itu juga harus seimbang Warnanya yang kontras, kalau warna kuning itu yang kuning bagaimana Kalau warna orange itu orange yang bagaimana kayak gitu Keseimbangan itu juga ada dua Yaitu kesimbangan simetris dan juga asimetris Nah ini simetris itu biasanya yang paling gampang kita temui di poster film Ya kan semua poster film rata tengah pasti semuanya ya Hampir kebanyakan seperti itu Tapi juga ada juga yang tidak simetris kayak gitu Yang paling fenomenal kemarin adalah filmnya podcast agak lain Ini sangat, jadi saya kasih contoh Nah dari foto orangnya aktor ada empat aktor ada pasar malam yang sebagai objek tempat syutingnya Juga ada di atas itu ada nama-nama pemain-pemainnya dan ada titel dan di bawah itu Nah simple ya kan Seperti itu jadi semua rata tengah dan begitu pun juga di warkop DKI Ribbon juga seperti itu jadi rata tengah Nah kalau ini adalah kembangan asimetris Keseimbangan asimetris ini kita menunjukkan ke boros tengah halaman Gaya ini diandalkan permainan visual Seperti skala, kontras dan lain sebagainya Nah yang paling terpenting adalah hirarki Yaitu menyajikan elemen desain atau web Baik itu brosur, situs web, kartu nama, instagram post, flyer dan lain sebagainya Ini mengarahkan pemerintah ke tempat di mana mereka harus memusatkan perhatian Seperti itu Pola baca ini paling sudah tahu semua ya Pola baca itu ada banyak sekali Jadi kalau kita mau membuat desain yaudah kita analisis dulu sebuah perusahaannya itu Kalau mereka minta dari desain otomatis kita memahami desain yang sudah ada Atau cara desainnya Tapi kalau kita nge-branding yaudah kita mendengarkan keluh kesah Mendengarkan cerita, mendengarkan apa yang dimau tentang brand ini Seperti itu, biasanya kayak gitu yaudah biasanya yang paling lama itu kita briefing dengan klien Terus juga ada ruang dan tekstur Cara lain menarik perhatian adalah dengan memberikan ruang Nah ini seperti desain-desain sekarang itu sangat-sangat simple Apalagi kayak semacam instagram, kayak facebook dan lain sebagainya Kan sekarang lebih friendly banget Lebih enteng, lebih enak juga dilihat Lebih tertata seperti itu Dan dia akan memunculkan hal-hal yang penting Terus juga ada hirarki tentang kombinasi huruf Terus yang kedua selanjutnya terakhir ini ada warna Biasanya yang paling gampang itu kita menganut dengan warna brand kita Jadi kita harus tahu mana warna yang akan kita condolkan Dan mana warna yang harus kita pakai untuk dasar atau background dan lain sebagainya Terus selanjutnya di elemen dasar dari desain grafis yang keempat Itu ada garis dan bentuk Nah bentuk persegi dibentuk garis lurus dan sudut siku-siku yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemirsa Atribut ini membuat orang merasa aman dan terkendali Nah ini contohnya Microsoft ya kan yang tanpa kita sadari kita pakai sehari-hari Produknya ada National Geographic Ada Cartoon Network, ada Eleven, ada Uniqlo dan lain sebagainya Paham sampai sini? Nah ini adalah basic shape-nya menggunakan kota atau persegi Kayak gitu Jadi kita yang pertama itu harus tahu penggunaan elemen kota dapat menunjukkan keandalan, keseimbangan dan stabilitas Nah jadi kalau kita mau visi, misi dari produk kita, brand kita yang itu tahan lama Dan itu kita sebut tahan, jadi sudah kita beranikan diri kita pakai basic shape-nya kotak Kayak gitu Selanjutnya ada segi, segitiga ya kan Segitiga umumnya diartikan sebagai atribut bentuk yang enerjik dan dinamis Sehingga segitiga digunakan untuk mewakili gerak dan arah Nah tadi Facebook di tengah juga dia kombinasi persegi panjang juga ada segitiganya yang di bawah Tapi lebih ke tombol play-nya ya kan Nah ada Airbnb, ada Google Play Store, ada Google Drive, ada Mitsubishi, ada Reebok dan lain sebagainya Segitiga diasosiasikan dengan energi karena mendorong ke arah yang tertentu Jadi mereka punya tujuan tertentu Yaitu biasanya kebanyakan itu kemajuan Yaitu kan karena adalah sebuah arah panah Jadi dia kebanyakan filosofi dari segitiga itu adalah sebuah arah atau kemajuan dari sebuah brand tersebut Selanjutnya ini yang paling umum yang paling banyak digunakan Lingkaran oval dan ellipse ini lebih ke persatuan unity ya kan Dan semua terasa lebih lembut dibandingkan dengan bentuk lainnya mewakili persatuan dan perlindungan Kayak gitu Tipografi mencakup segala mulai dari pemilihan font hingga tata letak font Tidak hanya mengkomunikasikan pesan tapi juga mengkomunikasikan banyak hal tentang siapa dan tentang apa keunikannya Ya kan jadi kalau kita berbicara tentang yang formal Kalau di sebuah kampus katakanlah kalau saya dulu skripsian pasti harus pakai font yang times new roman dengan ini itu Kalau kita pakai font yang popin font yang helvetica ditolak Gak oleh ujian nah itu adalah ketentuan Jadi kita harus menerapkan sesuai dengan porsinya sesuai dengan kegunaannya Nah kita beranjak ke tekstur dulu yang nomor tujuh Tekstur adalah cara jitu untuk menambah kedalaman atau dimensi pada desain yang membuatnya lebih menarik secara visual Ya kan Biasanya tekstur itu kebanyakan di desain apa? Desain cetak Contohnya ada kalender Ada yang saya notice di awal tadi ada invitation atau undangan Terus ada biasanya ada kartu nama yang agak glossy timbul Itu adalah penambahan tekstur biasanya harganya juga lebih mahal Kayak gitu dia lebih luxury Nah seperti ini Ya kan Dia memanfaatkan tekstur yang sekiranya itu membuat desain itu lebih hidup Lebih apa ya lebih luxury Biasanya kalau di hotel-hotel juga Oh ini gak ini ya Jadi dia lebih hidup dan juga lebih apa ya Lebih beda dari yang lain Dan terlihat lebih mahal kayak gitu Oh ini larang ini seolah-olah disoleh timbul Kayak logo-logo laptop itu kan juga timbul dia Dia berbeda dari bahan yang lain seperti itu Itu adalah tekstur Terima kasih telah menonton!